Selanjutnya saudara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan negara merugi triliunan rupiah karena tindak bidana korupsi. Ganjar ingin koruptor dihukum ke penjara di Nusa Kambangan sebagai efek jerah. Ganjar menjelaskan korupsi, kolusi dan juga nepotisme merusak negara. Seluruh rencana pembangunan, pendidikan dan juga anggaran untuk warga dirusak oleh praktik KKN. Ganjar menegaskan keberadaan Mahfud MD sebagai pendampingnya dapat mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Marah pada situasi yang korupin, maka mesti kita lakukan tindakan yang tak sering. Kewatan KPK, membuat KPK makin independen, kita bawa jabat yang koruptor ke pusat kembali. Agar kemudian dia bisa mempaham penergi untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa obat untuk tidak melakukan rakyat. Para rakyat, 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 para rakyat. Terima kasih. Terima kasih.